Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas terkait One Piece Chapter 1097 dan indikasi siapa pendiri SWORD di angkatan laut. Pekan kemarin, para penggemar manga One Piece disajikan dengan berbagai kejutan menarik yang membawa kita lebih dalam ke dalam alur cerita yang kompleks. Cerita yang beredar sebelumnya telah menjanjikan sebuah kilas balik yang melibatkan kuma, namun apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya benar-benar memikat perhatian pembaca. Salah satu aspek yang paling memikat perhatian para penggemar adalah pengungkapan bahwa Monkey D. Dragon, komandan tentara revolusi, ternyata memiliki keterkaitan dengan angkatan laut di masa lalu. Ini adalah klaim yang sangat menarik dan dapat membuka berbagai pintu misteri dalam cerita. Melalui chapter ini, kita juga mulai mengetahui lebih banyak tentang masa lalu Dragon ketika ia masih terikat dengan angkatan laut. Pertanyaan-pertanyaan penting muncul, seperti apakah ia mungkin merupakan salah satu pendiri SWORD, sebuah kelompok dalam angkatan laut yang memiliki ideologi yang sejalan dengan visi Dragon. Selama lebih dari seribu chapter One Piece berjalan, kelompok SWORD telah menjadi bagian rahasia dari angkatan laut. Mereka terdiri dari mantan anggota marin yang memutuskan hubungan dengan struktur komando resmi, namun tetap menjalankan tugas mereka di balik layar. Hal menarik lainnya adalah hubungan SWORD dengan Cypher Pol Aegi Zero. SWORD dianggap sebagai saingan dari CP Zero yang merupakan perisai ketat pemerintah dunia. Mengingat, dalam bahasa Yunani kuno, Aegis berarti perisai, dan ini mencerminkan prinsip Zero sebagai pelindung pemerintah dunia dan kebijakannya. Nah, menurut manga terbaru, Dragon meninggalkan angkatan laut karena ia merasa bahwa tidak ada keadilan di dalamnya, sesuai dengan pandangannya. Karena ia adalah putra dari wakil laksamana Karp, Dragon mungkin mencari tingkat kebebasan yang sama seperti yang dinikmati ayahnya setelah karir yang panjang dan legendaris. Namun, saat ia menyadari bahwa angkatan laut tidak mencerminkan prinsip-prinsip yang ia pegang, ia mungkin mulai mencari cara untuk melawan hirarki yang ada. Ini mungkin mendorongnya untuk mendirikan SWORD sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Namun, sebagai yang diperlihatkan dalam upaya terbaru SWORD, menjadi anggota kelompok tersebut tidak selalu cukup untuk mencapai impian mereka sepenuhnya. Dragon mungkin memutuskan untuk meninggalkan kelompok ini dan angkatan laut, lalu membiarkan ayahnya Karp mengambil alih dan menjalankan tugasnya dalam dunia One Piece yang lebih kontemporer. Meskipun bukti-bukti yang tersedia masih terbatas, semuanya menunjukkan bahwa Echi Roda akhirnya akan mengukapkan lebih banyak tentang asal-usul kelompok SWORD dan hubungannya dengan Dragon. Bagi para penggemar setia, satu-satunya hal yang dapat dilakukan saat ini adalah menunggu dengan sabar dan melihat apakah ada bukti lebih lanjut yang akan mengkonfirmasi teori menarik ini. Cerita One Piece terus berkembang dan misteri-misteri seperti ini menjadi daya tarik utama dalam menjelajahi dunia yang luas dan mendalam yang disibatkan oleh Oda. Well, terima kasih telah menyimak video ini. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!